Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka kembali menarik perhatian warganet. Melalui akun media sosial at Gibran underscore tweet, Gibran menuliskan cuitan tertawa lengkap dengan emotikonnya. Meski begitu, Gibran tidak menjelaskan lebih lengkap terkait tulisannya. Namun cuitan ini bertepatan dengan pembacaan hasil uji gugatan batasan usia peserta Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam gugatannya, MK diminta menurunkan batas usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Gugatan diajukan dengan pemohon partai politik PSI, yaitu Antoni Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaning Tias, Dedek Prayudi, dan Mikael Gorbachev Dom. MK memiliki sejumlah pertimbangan menolak gugatan, seperti yang diuraikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya,